Hai nama saya Prilsi Keternyunima, NIM 2003-03-03 Kelas A semester 3, mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Judul buku ini ialah Simulasi Nah, dalam buku simulasi ini terdapat dua bahasan yang perlu kita ketahui Yang pertama, Presensi Simulacra Simulacrum tidak pernah menyembunyikan kebenaran Kebenaranlah yang menyembunyikan bahwa tidak ada Simulacrum itu benar Simulasi dimulai dari prinsip bahwa Tanda dan nyata adalah sitara Bahkan jika kesetaraan ini utopis Itu adalah aksioma mendasar Sebaliknya, simulasi dimulai dari utopia Prinsip kesetaraan ini dari negasi radikal Tanda sebagai nilai dari tanda sebagai pembalikan Dan hukuman mati dari prinsip referensi Sementara Representasi mencoba menyerap simulasi dengan menafsirkan Sebagai representasi palsu Simulasi menyelubungi seluruh bangunan representasi Sebagai simulacrum itu sendiri Simulasi dicirikan sebagai prosesi model Dari semua model Di sekitar fakta yang paling sederhana Model datang lebih dahulu Dan sirik Srikulasi orbitnya Seperti bom Merupakan medan magnet peristiwa yang asli Fakta tidak lagi memiliki lintasannya sendiri Mereka muncul di persimpangan model Satu fakta bahkan mungkin ditimbulkan oleh semua model Sekaligus antisipasi ini Presisi ini Korsleting ini Kebungunan fakta dengan modelnya Atau tidak ada lagi perbedaan makna Tidak ada lagi polaritas Tidak ada lagi listrik Negatif atau ledakan kutub Ini adalah apa yang setiap waktu memungkinkan Untuk semua interpretasi yang mungkin Bahkan yang paling kontrodiktif Semuanya benar dalam arti bahwa Kebenaran mereka dapat dipertukarkan Dalam citra model Dari mana mereka melanjutkan Dalam presisi simulacra Dapat kita lihat Adanya strategi nyata Dari urutan yang sama Dan ketidakmungkinan Menemukan kembali tingkat Upsload dari yang nyata Adalah ketidakmungkinan Pemintasan ilusi Ilusi tidak mungkin lagi Karena yang nyata Tidak mungkin lagi Itu adalah seluruh masalah politik Parodi Hiper simulasi Atau simulasi Ofensif Yang diajukan disini Sebagai contoh Akan menarik Untuk melihat Apakah aparat Represif Tidak akan bereaksi Lebih keras Terhadap perampokan Yang disimulasikan Daripada Yang nyata Untuk yang terakhir Hanya mengganggu Ketertiban Hal-hal Hak milik Sedangkan yang lainnya Mengganggu Prinsip Realitas Pelanggaran Dan kekerasan Kurang serius Karena mereka Hanya menantang Distribusi Dari yang sebenarnya Namun Simulasi jauh Lebih berbahaya Karena Selalu menyarankan Di atas Objeknya Bahwa hukum Dan Ketertiban Itu sendiri Mungkin Sebenarnya Tidak lebih Dari sebuah Simulasi Tetapi Kesulitannya Sebanding dengan Bahayanya Bagaimana Cara berpura-pura Melakukan Pelanggaran Dan mengujinya Pergi Dan simulasikan Pencurian Di Departemen Store Besar Bagaimana Anda Menyakinkan Penjaga kemanan Bahwa itu adalah Pencurian Simulasi Tidak ada Perbedaan Objektif Gerakannya Sama Dan Tanda-tanda Yang sama Seperti pencuri Yang nyata Sebenarnya Tanda-tanda itu Tidak Condong Ke satu Sisi Atau Sisi Lainnya Sejauh Yang menyangkut Tatanan Yang mapan Mereka Selalu Dari Tatanan Yang nyata Pergi Dan Atur Penahanan Palsu Pastikan Untuk Memeriksa Apakah Senjata Anda Tidak Berbahaya Dan Ambil Sandra Yang paling Dapat Dipercaya Sehingga Tidak ada Nyawa Yang Dalam Bahaya Jika Ada Yang berisiko Melakukan Pelanggaran Meminta Tebusan Dan Atur Agar Operasi Itu Menciptakan Keter Keributan Sebesar Mungkin Singkatnya Tetap Dekat Dengan Kebenaran Sehingga Dapat Menguji Reaksi Peralatan Untuk Simulasi Yang Sempurna Dan Satu-satunya Senjata Kekuasaan Strateginya Melawan Pembolatan Ini Ini Adalah Untuk Menyuntikkan Kembali Realitas Dan Referensi Di mana-mana Untuk Menyakinkan Kita Tentang Realitas Sosial Tentang Gravitasi Ekonomi Dan Finalitas Produksi Untuk Tujuan Itu Ia Lebih Memilih Wacana Kriksis Tetapi Juga Mengapa Tidak Wacana Keinginan Ambil Keinginan Menjadi Kenyataan Dapat Dipahami Sebagai Slogan Kekuasaan Tertinggi Karena Di dunia Non Referensi Bahkan Kebingungan Prinsip Realitas Dan Prinsip Keinginan Kurang Berbahaya Daripada Hirepili Atas Menular Satu tempat Di atas Prinsip Prinsip Dan Kekuatan Selalu Benar Heperialitas Dan Simulasi Adalah Penghalang Bagi Setiap Prinsip Dan Setiap Tujuan Mereka Berwalik Melawan Kekuatan Pencegahan Ini Digunakan Dengan Baik Untuk Yang Lama Itu Sendiri Karena Akhirnya Modalah Yang Pertama Kali Memberi Makan Sepanjang Sejarahnya Pada Kehancuran Setiap Referensial Dari Setiap Tujuan Manusia Yang Menghancurkan Setiap Perbedaan Ideal Antara Yang Benar Dan Yang Salah Yang Baik Dan Yang Jahat Untuk Mendegakan Hukum Kesetaraan Dan Pertukaran Yang Radikal Hukum Besi Dari Kekuatannya Itu Adalah Yang Pertama Mempraktikan Pencegahan Abstraksi Pemutusan Dan Deteorilisasi Dan Lain Yang Kedua Adalah Perintah Simulacra Tiga Urutan Penampilan Sejajar Dengan Mutasi Hukum Nilai Yang Telah Mengikuti Satu Sama Lain Sejak Renai Insans Palsu Adalah Skema Dominan Dari Klasik Priode Dari Renaissance Hingga Revolusi Industri Produksi Adalah Skema Dominan Era Industri Simulasi Adalah Skema Yang Berkuasa Dari Fase Saat Ini Yang Dikenalikan Oleh Kode Urutan Pertama Simulacrum Didasarkan Pada Hukum Nilai Alam Urutan Kedua Pada Hukum Nilai Komersial Urutan Ketiga Pada Hukum Struktural Nilai Oleh Karena Itu Dalam Simulacrum Sebuah Sifat Tanda Modern Menemukan Nilainya Demikian Penjelasan Singkat Saya Mengenai Buku Kedua Teori Sosiologi Modern Dengan Judul Simulasi Atas Perhatiannya Diucapan Terimpah Terima Kasih Kritik Dan Untuk Perbaikan Kedepannya Terima Kasih Ditto